Intro Halo, jumpa lagi di DR Motomotif kali ini kita akan sharing tentang Yaris Cross Yaris Cross adalah Yaris terbaru keluaran 2023 ini mulai dari depan kita akan lihat satu persatu fitur apa saja yang ada pada Yaris ini oke, dari pember depan nampak ini ada lampu fog lampnya sudah LED kemudian sensor parkir ada di bagian depan kemudian kalau kita lihat grillnya modelnya ini sudah model Toyota keluaran terbaru berbentuk trapezium kemudian di bagian bawah ini ada body kit GR Sport karena ini tipe Yaris Cross tipe S GR Sport kemudian di bagian grill kita lihat ada kameranya di sini ini adalah fungsi untuk kamera 360 kemudian jika kita lihat di bagian samping kemudian jika kita lihat di bagian samping menggunakan pelek ring 18 to tone color warna hitam krom kemudian di bagian vendor ini ada molding molding di bagian vendor kemudian cover sepionya berwarna hitam di bawah sepionya ada kamera juga berfungsi untuk kamera 360 dan ada satu lampu di sini ini adalah lampu untuk penerangan ketika kita membuka pintu di bagian pilar berwarna hitam hitam top berbeda dengan warna bodinya lalu di bagian pintu ini ada dua molding molding pintu handle nya pun sudah smart entry smart lock smart entry nah ini molding nya molding pintu berwarna hitam top menambah kesan kombinasi warna hitamnya untuk less chrome di bagian samping mulai dari kaca quarter sampai depan sana pada pintu kemudian di atas ada antena sudah sirip hue ini spoilernya lalu tampilan lampu belakang dan lampu pada backdoor seperti ini nah sudah saya sebutkan tadi ini adalah Yaris Cross tipe S tipe S GR Sport Aero Pack untuk unit ini berwarna spicy red spicy starlight nah untuk harga sebelum kita masuk ke yang lainnya harga untuk Yaris yang bensin bensin seperti itu kemudian Yaris cross hybrid kisaran harga seperti ini oke di bagian belakang karena ini GR Sport pasti ada emblemnya GR Sport dan body kitnya ada sensor di bagian belakang sensor parkir kamera mundur tadi di bagian pintu bagasi kemudian kita akan buka pintunya sudah otomatis membuka nah ini adalah tombol untuk menutup dan ada tombol untuk mengunci menutup kemudian mengunci ada dua tombol di area bagasi kita akan coba buka ini tutupnya apa nah disini terdapat space yang cukup luas untuk anda menumpang barang barang dengan ukuran yang tipis tapi lor di bagian bawahnya lagi ada bahan cadangan berwarna kuning oke kita tutup lagi disini ada semacam papan yang bisa kita tarik kita pasang dan kita lepas lagi ini sudah modelnya tinggal tarik dan lepas sudah menggulung sendilir oke kita tutup lagi pintu bagasinya kita pencet tombol yang ini otomatis sudah menutup untuk tipe tertinggi ini ada sensor sensor untuk membuka tutup bagasi lor karena yang ini belum ter belum ada fiturnya untuk tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan itu oke kita masuk ke area dalam untuk trimboard ini ada lapisannya semacam kulit lor kemudian tombol tombol di trimboard bagian pengemudi ada lock pintu handle kemudian ini dilengkapi atau berpasang black chrome tempat botol ada 2 space yang bisa kita gunakan lalu untuk jog ini sudah dilengkapi dengan kulit yang cukup lembut kemudian karena cepat CR di headrest ada emboss emboss setir juga ada emboss di bagian kanan pengemudi ada beberapa tombol sesuai dengan fungsinya oke kita lihat lagi nah untuk layar monitor atau display nya disini cukup besar sekitar 10 ini ada tombol start stop ini tuas transmisi matic kita ke bagian setir lagi di sebelah kiri ini untuk pengoperasian di mid sebelah kanan juga ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan di bagian setir sudah dilengkapi tilt steering di sebelah kanan untuk headlamp dan lampu depan ini panel ac kemudian di belakang tuas transmisi ada tuas tombol hand kemudian kita lihat lagi ada space ternyata tempat botol yang cukup unik bisa kita lipat kembali jika tidak digunakan nah cukup fungsional lalu kita lihat lagi disini ada konsol book di dalamnya ada port yang bisa kita gunakan untuk mengecas handphone dan lain-lain tapi di bagian penumpang sebelah kiri ini dapat nah di dalam laci ada pemadam kebakaran jadi untuk yaris cross ini tidak lagi pemadamnya atau aparnya tidak lagi di bagian kaki sebelah kiri tapi sudah di dalam laci jadi disini space-nya tidak terganggu terlalu oleh apar oke apalagi yang akan kita lihat di bagian depan ini bagian bawah untuk membuka tenggi bahan bakar membuka kap mesin di bagian depan kanan seperti halnya pada mobil toyota yang lain untuk pengaturan cok untuk ini ini sudah electric nah ini bisa tegak dan merebah sesuai yang kita inginkan kemudian yang ini untuk memajukan maupun memundurkan jok sudah full electric disini tertulis airbag berarti joknya ini ada airbagnya di dalamnya jadi akan lebih safety oke lanjut ke baris kedua di bagian trimpat juga ada satu botol yang bisa digunakan satu tempat botol maksudnya cover kulit joknya sama nah di bagian tengah nah ini ada space atau bisa kita gunakan untuk meletakkan botol untuk jika dua penumpang atau bisa kita kembalikan lagi dan menjadi senderan untuk tiga penumpang di bagian belakang oke disini ada port usb ada port usb di bawah konsol box tengah ini yang bisa digunakan untuk mengecas hp atau yang lain untuk penumpang di baris kedua panel ac nya juga bisa diatur sesuai keinginan oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih